Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara BBS Bincang-Bincang Sore Episode ke-8 Tentunya Saya didampingi dengan Host Senior Bang Badia Sinaga Oke selamat sore Sahabat Lugas TV Tetap semangat Oke Sahabat Lugas TV Kali ini BBS dengan tema Sukses pemilu ada di KPU Mengintip sosok ketua KPUD Kota Cilegon Bersama Bapak Irfan Ahli S.A.G. M.H. Ketua KPUD Kota Cilegon Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Salam Demokrasi Salam Demokrasi Sahabat Lugas TV Waktu berjalan terus Supaya gak penasaran Langsung aja Bola kita over ke Host Senior Silahkan Bang Badia Sinaga Oke Terima kasih Pak Blankon Sahabat Lugas TV Biasanya kita bertiga nih Wong Ganteng Sebanten Host Lugas TV Saat ini lagi ada acara Lamaran salah satu partai politik Mudah-mudahan sukses acaranya Mamu yai Sukses ya Oke Sahabat Lugas TV Seperti kata Pak Blankon tadi Narasumber kita ini Soal politik Dimana Hadir di tengah-tengah kita Beliau adalah Kedua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Kota Celekon Kita mau tahu Bahwa suksesnya pemilihan itu Ada Ada beberapa instansi Salah satu Kau Kau PUD ya Nanti kita tanya-tanya Kita korek-korek di BBS ini ya Oke Bang Apa kabar Bang Alhamdulillah Baik Saya manggil abang ini ya Saya manggil abang aja Bang Irfan Ya Bang Kita mau Tanya-tanya nih Bang Oke Bang Bisa dijelaskan Bang Itu konsep KPUD itu seperti apa Ya selamat sore Bang Blankon Iya Kalau di Jawa Maksudnya Mas Blankon Ya Ya sudah cukup lama juga Kita rupanya Bang Sudah Kita hubungin gitu ya Minta kita ngobrol-ngobrol Kapan nih kita berikan Acara binjang Bintang sore Begitu ya Kita ngobrol-ngobrol Bintang demokrasi Terutama sekali ya Tentang pentingnya Kesadaran masyarakat Terhadap Pemilu Begitu Tapi waktupun Memang ya Belum sempat waktunya Jadi Baru hari ini kita bisa Amin Bisa memberikan Manfaat Buat kita semua Terus Selanjutnya juga mungkin Kita ingin juga Menyampaikan Terkait dengan Ya tema tadi Tema tentang Ya Peran KPU Di balik sukses Pemilu Meskipun tadi Memang terkesan Hanya sendiri Tapi juga Bang Badya Sudah menjelaskan Bahwa Sukses Pemilu itu Memang ya Bukan hanya Ada di tangan KPU Tapi juga Di tangan Kita semua Karena Dalam dunia Pemilu itu Terutama Seperti Dalam dunia Memiliki peran Dan kontribusi Yang luar biasa Baik dari Pemerintah daerah BNI POI Media Masam Terutama sekali Kalau Pemilu Tentunya ketika Bicara KPU Ya Komisi peninggara Komisi peninggara Komisi peninggara Sebagai peninggara Di sini Ya Kita kan Bekerja Berdasarkan Undang-undang Kalau Dulu Sebelum Misalkan Dikompilasi Menjadi Undang-undang Tujuh Itu kan Masih Undang-undang Tentang Penyelenggara Pemilu Undang-undang Pemilu 2011 Itu Ya Sekarang Ya Setelah Pemilu 2014 Sudah Dikompilasi Menjadi Satu Ya V-press Kemudian Undang-undang Pemilu Jadi Satu Itulah Nah Peran tugas KPU Adalah Tentunya Kan Ya Mengawal Semua Proses Menyelenggarakan Tahapan-tahapan Penulihan Bertanggungjawab Kepada Terutama KPUI Kalau kita Pemilu Daerah Juga Kepada Masyarakat Terkait Terlaksananya Semua Tahapan-tahapan Pemilihan Gitu Oke Luar biasa Penjelasannya Nah Sekarang kita Pak Blakon Tanya nih Cara Pemilihan Ketua Kepada Seperti apa Sistemnya Ya kan Gucuk-gucuk Dipilih Seperti apa Zabat Bikin tahu Pak Blakon Silahkan Pak Ya Kalau Bicara tentang Personifikasi Misalnya Tentang Gimana sih Misalnya Bisa menjadi Penyelenggara Terus bisa Menjadi Petua Misalkan Pribadi Tentunya Memang Semua Melalui Proses Yang Cukup Panjang Artinya Bahwa Dibutuhkan Memang Pertama Keseriusan Keseriusan Kedua Memang Ya Mental Keseriusan Dan Mental Jatuh Tentunya Sekali Juga Pada Tahapan Tahapan Kita Bisa Lulus Semua Tahapan Tes Karena Menjadi Penyelenggara Itu Semua Proses Itu Memang Ya Melalui Tahapan Tahapan Yang Atau Disebut Penyaringan Tadi Misalnya Bagaimana Bisa Pilih Ketua KPU Ya Pada Saat Misalnya Kita Melalui Proses Awal Saat Ini Misalnya Kan Lagi Ketua Ragi Rame Itu Mas Bangkorn Ya Pak Blankkorn Lagi Rame Saat Ini Sudah Dimulai Pendaftaran Untuk KPU Republik Indonesia Bawa Slu RI Itu Nanti Akan Berlanjut Di Daerah Daerah Misalkan Provinsi Kemudian Kemudian Juga Nanti Bapak Otoroka Sarat Sarat Tentunya Memang Menjadi Penyelenggara Yang Memang Harus Neutral Makanya Harus Bekerja Penuh Waktu Disilah Penuh Waktu Ini Artinya Memang Tidak Boleh Mempunyai Pekerjaan Bekerjaan Lagi Samping Samping Biasanya Kita Kalau Menjadi Advokat Harus Lepas Dulu Praktek Advokat Selamat Menjadi Pengurus Ormas Masa Dulu Jadi Tidak Boleh Juga Pokoknya Kita Harus Konsen Selamat Seterior Nah Gitulah Terus Kalau Sudah Terpilih Misalnya Melalui Proses Penyaringan Filter Tes Pertama Tes Pertama Itu Tes Apa Namanya Yang Disebut Dengan Tes Tertulus Melakai Sistem Computer Ice Yang Disebut Komputer Assist Tes CAT CAT Misalnya Kemudian Sudah CAT Kita Ranking Tertinggi Sama Seperti Peniriman Penjah Sekarang Mas Loh Langsung Kalau Yang Masuk Kriteria Langsung Kepakas Otomatis Dia Ada Grade Yang Sudah Grade Minimum Yang Sudah Ditentukan Sudah Lulus Itu Baru Kemudian Tahapan Selanjutnya Psikologi Tes Yang Seorang Penyelenggara Sebetul Di Uji Kepastian Psikologi Bagaimana Mereka Bisa Bersikap Humble Pada Semua Kepentingan Yang Saling Berbenturan Misalnya Dan Semua Tahap Angkat Mengacu Pada Dasar Hukum Yang Sudah Ditetapkan Kemudian Sepertanya Kesehatan Juga Kesehatan 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 Fusik Fusik Ketar Langsung Kementalnya Tes Kejiwaan Juga Saya ingat Waktu Masih Harus Menjawab 500 Soal Tes Kejiwaan Pertanyaan Dari 1 Sampai 500 Banyak Itu Banyak Dan Mungkin Hanya Pekat Kejiwaan Yang Tahu Bahwa Jadi Sehat Jadi Kalau Pertanyaan Kita Baru 10 15 Ketelan Dari 500 Jawa Akhirnya Mungkin Bisa Kemudian Mendeteksi Apakah Misalkan Seseorang Itu Sehat Atau Tidak Itu Mungkin Domainnya Dibuat Sudah Itu Biasalah Wawancara Wawancara Kemudian Semua Baru Kemudian Ketua Kalau Sudah Terpilih Baru Kemudian Menentukan Siapa Ketuanya Ketuanya Itu Harus Plenu Plenu Itu Maksudnya Lima Orang Kalau Di Kepodan Kota Ya Untuk Memilih Salah Satu Yang Beruntuk Untuk Lakukan Komunikasi Ke Stakeholder Terkait Tapi Ya Ketusan Ketusannya Semuanya Misalkan Berdasarkan Ada Ada Batasan Usian Kalau Dulu Kan Dibatasi Minimal Sekarang Kalau Misalkan Di KPRD Sudah Minimal 40 Sudah Harus Ada Pembatasan Maksimalnya Dulu Kalau Di Adhoc Utama Di Bawah Di Bawah Dibawah Dibatasi Penyelenggara Edhoc Penyelenggara Persamatan Sama Keluar Bapak Kemarin Sudah Ada Evoluasi Untuk Melakukan Pembatasan Usia Usia Ini Dibatasi Untuk Kemudian Mudah-mudahan Diharapkan Bisa Agak Sedikit Ya Tadi Mereduksi Atau Mengurangi Penjadinya Kasus Kasus Gimana Penyelenggara Misalnya Ya Karena Fator Lahan Menjadi Betor Karena Data Yang Ada Kemarin Sebagian Besar Yang Kemudian Misalkan Tidak Wafat Biasanya Itu Sebagian Besar Usianya Di Atas Dan Memiliki Penyakit Penyakit Bawaan Kita Tentunya Masih Tetap Mendoakan Bahwa Mereka Semua Tetap Menjadi Partai Demokrasi Dan Mudah-mudahan Itu Tidak Terjadi Lagi Oh Luar Biasa Apa Blankon 2024 Akan Ada Lagi Pesto Demokrasi Ini Kan Masih 2001 Sudah Disibukan Kita Tanya Bang Sahabat Lugas Tidak Seperti Apa Persiapan KPUD Khusus Pantai Cerekaun Dalam Menghadapi 2024 Perlu Kita Informasikan Juga Di 2024 Itu Kita Yang Pertama Sejarah Di Dimana Kita Melaksanakan Penilu Dalam Satu Tahun Jadi Ada Dua Agenda Penilu Serentak Kadang-kadang Masyarakat Masih bertanya Tanya Serentaknya Apa Satu Hari Apa Misalkan Dikabung Misalkan Satu Hari Selesai Semua Ada Presiden Ada DPD Literary Dan Ada Gubernur Rakyat Kota Kita Jelaskan Skema Yang Saat Ini Ada Itu Memang Dalam Satu Tahun Tapi Tidak Serentak Kemarin Misalkan Masih Tetap Kita Masih Tetap Menunggu Sebagaimana Kita Sama Tahu Memang Untuk Penentuan Waktunya Masih Masih Disistusikan Antara Pemerintah Dengan Penyelenggara Juga GPR Terkait Dengan Kapan Waktunya Yang Pas Untuk Pemudahan Suara Yang Terakhir Kemarin Masih Ada Usulan Di Bulan Mei Sedangkan Kita Waktu Itu Usulin Antara Februari Sama Maret Maret Apri Misalnya Tapi Kemarin Terakhir Masih Bulan Mei Ini Kalau Bagi KPU Cukup Signifikan Perletapan Pemutapan Waktu Itu Bagaimana Arrange Takapan Sedangkan Untuk Yang Pemilihan Kepala Daerah Itu Di Bulan November Di 2024 Masih Kita Sebagai Penyelenggara Tingkat Kabupaten Kota Tentunya Masih Berensi Bersiap Siap Ya Apapun Misalkan Keputusan Final Yang Bukan Oleh Misalkan Regulator Dalam Ini Penutup Kebijakan Di Tentunya Kita Wajib Untuk Melaksanakan Persiapan Persiapanya Bagaimana Ya Saat Saat Ini Ya Kita Memang Belum Ada Tahapan Tahapan Belum Masuk Tapi Tetap Kami Sibuk Di Internas Sibuk Bagaimana Mempersiapkan Kapasitas Bagaimana Misalkan Mempersiapkan Secara Logistik Udangnya Gimana Kalau Satu Tahun Misalkan Kita Melaksanakan Pemilu Di Tahun Yang Sama Bagaimana Nanti Beban Kapasitas Volume Logistiknya Karena Misalkan Pas Pemilu Selesai Logistiknya Dimana Ini Karena Nanti Sudah Mulai Persiapan Logistik Untuk Perkada Udang Kita Terbatas Dan Itu Juga Menjadi Problem Atau Pemikiran Bukan Hanya Di Jorgon Tapi Juga Di Banten Termasuk Yang Bagaimana Kita Bisa Terus Kemudian Perangkat Kapasitas SDM Kita Juga Dipersiapkan Yang Paling Terpenting Bang Badias Karena Salah Satu Unsur Utama Dalam Pemilih Jadi Sampai Saat Ini Posisinya Itu Masih Pada Konteks Bagaimana Kita Mempersiakan Validitas Data Pemilih Validasi Data Oke Bagaimana Sebentuk Kegiatannya Setiap Bulan Kita Bikin Pleno Setiap Tiga Bulan Kita Sampaikan Ke Sekol Terutama Kita Pakai Politik Kemudian Pemerintah Dan Sebagainya Itu Apa Yang Kita Sampaikan Update Terakhir Data Penduduk Seluruh Untuk Gimana Sembilinya Seperti Kita Sudah Sampai 300 Menurut 39 Kemarin Dan Itu Ada Kenaikan Sikvenifikan Cerukun Ini Luar Biasa Kota Yang Sangat Dinamis Jadi Ada Misalnya Di Keluar Masuk Serta Juga Ada Yang Ada Yang Meninggal Kemarin Kita Semaksimal Mungkin Kita Upayakan Kita Datah Agar Nanti Bagaimana Atau Saat Kita Sudah Sudah Betul Bisa Kita Sajikan Wow Luar Biasa Sudah Saja Pak Faktun Ini Silahkan Minum Jadi Kita Baru Tahu Sahabat Lugas TV Di Kota Celegon Juga Habis Pemilihan Kepala Daerah Tentunya Riat Riat Itu Ada Dari Sisi KPUD Apa Tanggapannya Terkait Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Celegon Terkait Dengan Sudah Terlaksananya Pemilihan Wali Kota Dan Wali Kota Celegon Tentunya Kami Komisi Pemilihan Umum Menyampaikan Pertama Apresiasi Yang Sini Tidak Kepada Seluruh Masyarakat Celegon Melalui Lugasnya Juga Saya Sampaikan Kembali Tapi Menyampaikan Apresiasi Dan Terima Kasih Atas Support Dan Seluruh Masyarakat Celegon Atas Terlaksananya Pemilihan Wali Kota Dan Wali Kota Kemarin Cukup Berapa Persen Minat Partisipasi Kita Sudah Di Angka 80 77 77 Jadi Sudah Melampaui Target Provinsi Jadi Celegon Yang Mendapatkan Apresiasi Dari Provinsi Sebagai Kota Yang Melaksanakan Pilkata Dengan Partisipasi Tertinggi Oh Luar biasa Itu Atas Dasar Apa Ya Itu Atas Dasar Partisipasi Aktif Dari Seluruh Masyarakat Celegon Ini Luar biasa Sekali Masyarakat Masyarakat Kita Sudah Cukup Cerdas Cukup Handy Dengan Teknologi Sehingga Memang Gampang Sekali Kesadaran Tentang Pentingnya Memilih Kepala Daerah Hal Seperti Itu Ya Cukup Bagus Di Masyarakat Terbukti Bahwa Ada Trend Peningkatan Partisipasi Terus Dari Misalkan Pilek Pintas Kemarin Pintas Biasa Yang Hampir 87 Ya Hampir 90% Kalau Misalkan Hitungan Ininya Dan Itu Sudah Luar biasa Sekali Kita Partisipat Kekada Itu Begitu Kemarin Artinya Memang Ya Kita Berharap Mudah-mudahan Kedepan Ya Ya Ritmo Positif Ini Bisa Kita Sama-sama Jaga Atau Tahan Atau Pertama Pantisipasinya Oke Mungkin Pak Belangkorn Ada Pertanyaan Ada Pak Belangkorn Enggak Jauh Dari Cicif Oh Cicif Ini Nah Kepitun Bagaimana Sistem Kepitun Mencikapi Isu Isu Manipolitik Biasanya Kan Cuka Abda Tuh Oke Siap Ya Ya Manipolitik Itu kan Salah Satu Case Atau Masalah Dalam Proses Penegakan Hukum Pemilik Kita Dan Tentunya Memang Kalau KPU Kan Jelas Dia Dipagari Dengan Satu Koridor Tentangan Undang-Undang Yang Kemudian Dibatiskan Perasaan Tahapan Nah Dalam Setiap Sesi Kita Juga Sering Sampaikan Tentang Bahwa Manipolitik Kemudian Tidak Terlalu Baik Tidak Bagus Bahkan Mereduksi Nilai-nilai Demokrasi Terlalu Dan Setiap Sesi Kita Sampaikan Itu Kemudian Ya Proses Pengawasannya Siapa Ya Kita Semua Terutama Sekali Di Leading Saktornya Kan Di Bawas Lugian Tidak kita harapkan ya dengan cara-cara memilih dengan dialogus ya kita harus kenal calonnya kita uji kapasitasnya track recordnya bagaimana kan betul-betul buat pemilih ya ya uji pemilih Oke siap wow nah artinya proses diamanu politik yang tadi disebut mereduksi biologis itu ya karena memang kan sebab instas kan begitu iya bagaimana kita kemudian menggunakan seseorang dengan adasa kompensasi yang sepatnya instan ya ke depan bagaimana karena ya keputusan-keputusan politik itu kan bisa mempengaruhi satu tren kesejahteraan masyarakat kan gitu ya ketanil pemimpin yang misalnya mampu memikirkan masa depan dan berhasil kesejahteraan ya berdasarkan logis tapi misalkan nggak punya dana atau misalkan orang yang mengerti apa-apa tapi tadi itu bisa memiliki uang untuk menuang pemilih itu Oh luar biasa saya lalu ke simpan belakon ya jadi jangan menentukan pilihan karena lu biasa ya kira-kira gitu poinnya ya luar biasa nah yang menarik kan gini loh Bapak dan Pak Rampon maksudnya ke depan kita kan harus berpikir tentang bahwa kita hidup di era teknologi iya iya kan daerah teknologi dimana semuanya serba digital iya case to case kalau dulu kan misalnya ya bagaimana modus-modus baru sekarang misalkan ya payung hukum bisa kemudian memayuni tindak-tindak misalkan terjadinya manipulatif yang tidak melalui biasanya case to case ya case to case tapi juga misalnya ya bisa mendetekk biasanya proses terjadinya transaksi tidak melalui proses bank lagi luar teknologi masih bisa peracak ya kita juga kemarin diskusi sama kawan-kawan Bawasu bagaimana ini ke depan kalau kita misalkan Bapak Dias kita punya virtual akun kalau misalkan sering main ini ya itu kan ada beberapa nama-nama akun kan bisa kita belanja kenal kita bisa kirim langsung uangnya ke Bapak Dias nah hal-hal seperti itu adalah satu potensi-potensi yang ada di situasi oleh ya Hai canggihnya digitalisasi saat ini Bang berapa ya oke Pak Blanko selain isu manipulitiknya ada juga nih kadang-kadang KPU itu condong sama petanai ini kayak gila-gila kita tanya nih sama abang ketua kita ini iya bang isu itu seperti apa sih abang menanggapinya oke Bang ya bagi KPU tentunya memang kan tidak terlalu harus ambil apa sih namanya Pak Uda selain-selainnya kita terlalu buffer lah ya dalam proses bekerja kita itu ya selalu ada diawasi oleh seluruh masyarakat gitu ya kemudian juga ada bawaslu bisa di masyarakat luas ada bawaslu dan juga ada namanya di KPP ya kita perlu tegaskan kamu bahwa tentunya memang ya kalau bagi kami sepanjang kita melaksanakan sesuai dengan koridor yang terdekatkan oleh regulasi ya kita akan terus melakukan karena ya sedikit saja misalkan kita mau lencen misalnya ya dengan kehormatan penduduk akan memberikan tindakan tegas iya 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 hal-hal seperti itulah menjadi concern terutama bagi semua penyelenggara bukan hanya KPU ya kita juga semua yang konsen pada dunia pendendang ya pentingnya dia menjaga integritas-integritas integritas etik-etik penyelenggara itu yang banyak banget juga ada PKP peraturan DKPP yang khusus menangani tentang kode etik nah itu yang menjadi guidance terutama sebagai penyelenggara ya misalkan anggapan-anggapan bahwa hal-hal seperti itu bahwa desa tentunya bagi kita ya jadi hal-hal yang ya sudah dielenggara wassit itu ya memang biasanya sekolah gitu ya Oh yang penting kan ya kita semua tetap konsen pada regulasi yang sudah ditatangkan wow luar biasa jadi isu-isu di tengah-tengah masyarakat memang banyak isunya ya Bang bisa-bisa aja ya kan gitu kan nah oke ini sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman KPUD terkait esensi ya litas dari pemilih untuk pemimpin di daerah kita ususnya kota Cilgon ya eh penting banget memang kita sampaikan sama dia bahwa memang kemarin kan memang kita melakukan pemilihan di masa pandemi ya di mana semua prosesnya itu ya semua sempat terbatas ya misalkan pertemuan dalam ruangan ya dibatasi kemudian hal yang lain juga dibatasi ya sehingga di atur sedikit antara ya strategi kita tentunya melalui dunia dari sosialisasi-sosialisasinya kita lakukan semua proses itu ya kemarin ya maksimalisasi ke depan karena memang juga ya kita tetap ke skemanya skema protokol kesehatan dalam perusahaan kesehatan biasanya proses juga penerbangan yang lain kita sama dengan media-media seperti ini ya Oh jadi saya menarik nih memang pemilihan kepala daerah kemarin di kota Cilgon memang di musim pandemiknya boleh tahu nggak sahabat tugas TV apa perbedaan-perbedaan sebelum pandemik dan di musim pandemik ketika bisa melaksanakan pemilihan ya kemarin itu kan masyarakat pemilih juga bisa merasakan merasakan perbedaannya Iya dalam proses-proses pemilihan pemutang suara itu kan dibatasi misalnya kemudian di apa namanya jaraknya diatur sedemikian rupa kemudian disediakan misalkan pemilih khusus seandainya pada saat dilakukan tes temsi itu misalkan suhunya naik dipersiapkan terus pelayanan-pelayanan khusus kepada misalnya saudara-saudara kita yang saat itu misalnya pas positif gitu ya kita lakukan pelayan khusus kita datangin tapi petugasin juga pakai asma buang pemerintah Betanyolτη kita jadi semua Proses itu sudah kita lakukan kalau kita nהd mba也是 kan kita tahu ya karena kemarin kita sempet apa namanya diskusian ya rupiah di nggak bisa masuk karena Wow ketika ada peraturan dibatasi ruang-rupanya salah satu kami gini ya ngefansi Дав akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol Pak Blankon akhirnya krim gitu jadi ceritanya memang kan kita harus mempatok tolak ukurnya kan pandemi artinya kan pembatasan teman-teman media kan banyak nih ya jadi ada dari pihak KWD dibatasi jadi kita kok kok jadi media di dibatasiin kan dia kira gitu jadi kita ngadakan diskusi kelarlah kan pengertian tapi bang mudah-mudahan pemilu 2004 tindak Corona udah pulang kampung semuanya sehat-sehat jadi kita sekarang mengorek kepribadi dulu nih Pak Blankon karena backgroundnya kalau nggak salah kan agama gitu kan memang masih terhubung juga sebelum di KPU atau di KPU udah berapa tahun di menjabat ketua sebelumnya dimana nih ya ketua bertugas ya eh ya secara singkat aja ya kalau kita bercerita tentang background kita misalnya ya pertama saya pasirnya juga senangkan kita senang organisasi oh jadi organisasi misalnya kain PI misalnya kita jadi waktu ketua jadi organisasi senang banget dari mulai SMP itu juga ketua OSIS Oh ya Iya ya kemudian keatasnya lagi masih ketua OSIS terus ketika di kampus tuh misalnya ketua senat mahasiswa oh terus ya di luarnya, ya kita jadi biasa di provinsi KMPI kemudian di kota misalkan di KMPI juga aktif jadi memang aktivitas-aktivitas itu ya karena kita senang banget melorganisasi melorganisasi, ya kemudian di kampus ya memang backgroundnya dari JN, itu yang diserang Sunan Gunung Jati yang diserang ngambilnya juga hukum cuman akhirnya karena waktu itu peraturannya ini, jadi semua jurusan-jurusan itu ahli agama setian agama gitu padahal kita paksanya dihukum akhirnya kita juga pengen ngambil kuliah di S2, kebetulan di KMPIHTA saya ngambil medisasi hukum tentang bidana saya bilang, saya ngambil bidana bahkan tesisnya itu terkait dengan judah memobili bagaimana misalnya bidana yang berimplikasi pada challenge challenge yang menurunkan kurangnya bidana Alhamdulillah semua sudah selesai ini berapa tahun bang menjadi ketua KPUB bang? boleh tahu saya bakal bisa ini periode kedua wow saya kan dari 2014 pertama dulu ketuanya masih terima kasih Pak Patullah bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lain kemudian ya periode kedua kita coba lagi terima kasih alhamdulillah ya masih diberikan percayaan amanat untuk menjaga tahapan gitu sampai nanti ya mungkin di 2023 akhir sebelum ini juga mungkin kalau kawan-kawan di yang bergerak di dunia corporate 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 social responsibility mungkin kan kita juga pernah aktif dulu di director eksekutif CCSRI yang pertama gitu ya semua proses-proses ya bagaimana kita tetap berihtiar berbareng-bareng ya memberikan kontribusi semampu kita kepada masyarakat luas itu bisa kita rasa artinya sampai 2003 bang ya 2003 ada niat mau maju lagi atau menjaga lagi ya bang semua proses-proses itu ya sambil berjalan saja oh luar biasa yang penting ya kita selalu berpikir positif tentunya memang semua orang punya mimpi bagaimana bisa mengkontribusi ya apapun kontribusi bentuk kontribusi yang penting kita tetap selalu ada ini ini kalau udah jadi jadi lagi jadi lagi kami kirakan itu bisa juga oh enggak tapi kan batasi dua periode batasi tegas tapi hanya dua periode diatur dua periode sesudah guru dua periode tapi kan bisa melangkah ke provisi ya bisa oh bisa naik periaktian untuk mendaktar siap siap ke lembaga yang lain yang dia belum sempat masuk itulah semua proses-proses di dunia pedanggara kita oke bang semakin menarik nih bang jadi sudah dua periode nih abang kita ini saya mau ini tanya nih bang sejauh apa sih yang kedua melihat perempuan peran perempuan itu berpolitik di kota Ciregon ini bang minatnya gitu loh si jawab apa bang ya eh terkait dengan isu-isu peran perempuan memang menarik bang badias karena ini juga disadari oleh pimpinan-pimpinan kita di atas sehingga mereka sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan khusus oh buat ya kadar-kadar perempuan semangat itu akhir-akhir action ya tersebut ya memang nanti ya menjadi salah-salah pemimpin misalnya di dunia penyendara pemilu maupun di ya tempat lain-lain lain termasuk bagaimana kemudian undang-undang melindungi secara lebih teknis terkait persalahan-persalahan baga pencalonan dan juga harus ada perempuan yang ada di sana sehingga ada keseimbangan hmm keseimbangan nah ke depan kita berharap mudah-mudahan eh para kader-kader di silikon nih kita berharap mudah-mudahan ada peningkatan peningkatan peran dan partisipasinya dalam proses politik di boleh sebutnya berapa persen nih analisa abang lah minat semangat perempuan yang ada di silikon itu berpolitik berapa persen lah ya kalau kita nyitung persentase ya memang masih ada ini karena itu peluru riset oh gitu ya peluru riset ya benar oke luar biasa ada pertanyaan nah ini bang ada lagi bang KGUD kerjanya kan lagi mau pemilihan itu pemilu si Gokto kalau sudah selesai pemilihan ngatain aja ya oh boleh oke bang silahkan bang boleh boleh ya jadi kesannya kan memang kalau pas pemilihan tahapan memang tensi sibuknya tinggi banget tensi sibuknya bahkan bambadias juga kalau ketemu susah banget gitu ya susah banget ketemu paling kita via WA paling begitu kan karena memang ya padat banget kita tahu jawabnya nah bagaimana kalau pas KBK ada ya tetap sibuk cuman tensinya memang agak ditambah lagi dengan kondisi pandemi kan ya kondisi pandemi ya kawan-kawan di KPU juga kemarin ya mengikuti surat edaran dari KTRI misalnya terkait dengan kondisi status kotanya sampai se level berapa kita ikutin misalnya EFA sebagian seperti itulah tapi proses kerja yang kita lakukan ya tetap lah kita melakukan webinar oh kemudian daring gitu ya melalui pilihan gitu-gitu daring semuanya why out ya tetap apa namanya hasilnya bagi kita ya banyak gitu ya banyak pemalaman-pemalaman baru kemudian juga informasi termasuk peraturan-peraturan baru terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di KPU jadi kagak nongkrong-nongkrong doang bang oh gitu ya tetap kita tetap ada di belanja iya tetap ini gitu ya kita misalkan hari ini kegiatan hari 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 kadang-kadang ya dua tiga jam jadi artinya banyaknya tahapan-tahapan iya kan jadi membuat kadang-kadang waktu itu terserita Pak Blanko iya kan itu kan bahannya seperti saya mau menghadap waduh lagi sibuk ini bang blablabla ini kan sudah selesai ini ada kan ya kira-kira gitu Pak Blanko nya terus ini pagi-kira gitu sisulkan lagi ada gak sih bahan-bahan yang yang agak Pdkc hahahaha pdkc pdkc itu ya kalo apa namanya terus terang saja kalau secara pribadi misalkan dengan politikus-politikus kita semua dekat jadi semua protek politik kena pribadi ya secara pribadi sehingga ya itu tadi bagaimana kemudian bisa membatasi misalkan ya kalau tensi-tensi pembicaranya ya tapi mereka juga salut kita karena sama-sama sering menghormati politikus-politikus kita yang kita cinta ini orangnya sudah gentle-gentle sekarang ya sama-sama sering menghargai sering menghormati posisi masing-masing kenapa? karena ya sini sodara misalkan teman dekat tidak ada yang bisa mengurai kedekatan sehingga ya paling itu tadi semuanya sama-sama saling menjaga dan menghormati wow luar biasa sekarang kita mau tanya sama kedua kita ini selain KPU kan ada bawas lu ya kan bang mau sahabat lugas timpingin tahu seperti apa nih bentuk sinergitas dengan bawas lu terkait dengan menjamin pemilu yang baik ya 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 itu tadi kalau misalkan bagaimana kita membangun sinergitas ya mungkin sehingga mungkin kawan-kawan juga ya sama-sama memahami ya bahwa selama tahapan kemarin ya Alhamdulillah memang kita sudah cukup sinergis kita sama dalam proses penegakan hukum pemilu ya KPU berjalan-jalan di tahapan kawan-kawan berjalan di apa di pelaksanaan pengawasan ya tinggal ya sinergitas ini kemudian bisa kita jaga terus jaga dan kita tingkatkan di tengah misalkan tantangan-tantangan memang ya proses penegakan hukum pemilu masih-masih akan datang karena kadang-kadang teori yuris kan menyatakan tuh bahwa ya antara misalkan aturan-aturan yang ada dengan kejadian-kejadiannya itu kadang-kadang nah sinergitas itu ya kita sering ini kan gitu ya sering jaga ya kita sering komunikasi ya kemarin ya dalam kapasitas posisi masing-masing dari kemarin juga kita kawan-kawan bawah sum adain webinar gitu menggunakan hukum sedikit dari maksun bareng sama ketua bawah sum gitu itulah yang kita lakukan dalam proses-proses bagaimana meditasi bagaimana melakukan diskusi diskusi publik yang berorientasi pada penyentangan kapasitas dan pemahaman masyarakat kita semua dalam proses konsolidasi demokrasi yang saat ini kita terus berjuangkan oh luar biasa dari tadi pak belakon kan kita tanya-tanya belum tanya tentang permasalahan ya kan bang bikin tau nih bang sahabat lugas TV ini permasalahan permasalahan yang ada di KPU apa saja jikapun ada solusinya apa yang dilakukan terkait permasalahan itu bang iya kalau permasalahan tentunya kan memang ya ya banyak ya kendala-kendala teknis misalnya ya dalam setahapan selalu ada ada saja tentunya saya juga bisa menikmati contoh-contohnya apa juga yang pasti memang ya semua proses permasalahan-permasalahan itu yang ada saya bisa terkaitkan ini dengan apa dengan tubuh tubuh bagaimana nanti kerja yang cukup solid karena penyelenggara itu mulai apa-apa kalau kita happen itu sudah jam 3 malam Wow Kalau gimana Semuanya masalah ya Tapi ya Alhamdulillah semuanya Bagaimana kita melakukan penanganan problem solving itu dengan baik Wow Memang luar biasa Dalam suara hujan derat Kita masih sate aja Jadi mellow Jadi mellow ya Tapi yang punya kopi kagak ada Oh iya tadi Dia lagi diramaran nih Seperti gak terasa Pak Gakon Kita sudah mau menuju Waktu akhirnya Tapi gak apa-apa Bang silahkan bang Pesan-pesan kepada masyarakat Tregoni Untuk pemilih 2012 Kepada rekan-rekan Saudara Terima kasih kita semua berpartisipasi dan juga memberikan keputusan kepada siapa karena itulah salah satu jalan kita untuk bagaimana menunjukkan Indonesia ke depan bagaimana menunjukkan siapa kita yang kita cipai oh, luar biasa oh, closing statement teman bang iya, tapi iya, jadi, baik itulah sekali lagi saya, Kedua Kato'i Bapak-Bapak, terima kasih dan apresiasi yang sedikit minyak roda Allah, Bapak-Bapak, Allah, dan Tuhan dan Tuhan, dan Tuhan amin, terima kasih oh, Pak Blakon, luar biasa kamu kira saat ini ya terasa, Pak Blakon apalagi ada mame satu lagi, Pak oh, boleh-boleh tanggapan kita buat BUD terhadap Dugas TV oh, iya kesan saya terkait dengan Dugas TV yang pertama apresiasi dan kita doa selamat semakin berkibar amin semakin berkibar ya, dalam kuasa santai kita mau bawa difusi konten-temen seperti ini mudah-mudahan bisa menarik oh, iya oke dan ya, ke depan kita berharap tentunya misalkan semua masyarakat, kawan-kawan media bisa penelitian seperti inilah kalau dalam ini karena tidak bisa tiga sekarang itu dunia digital iya, betul-betul oke sahabat Dugas TV tidak terasa kita sudah di desik-desik terakhir di antara BBS kita saya lempar kepada Pak Blankon lagi ini untuk penutup kita oke selamat ini, Pak Naga sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan senang gintang-gintang dengan yang terbentuk tadi semoga semua ini menjadi persalahan dari kita semua di sini Pak Blankon tidak banyak berkata-kata benar merah pun tidak ada hanya Pak Blankon menghasilkan analogi peluwi wasib sepak bola menentukan gol atau tidaknya peranggaran atau tidaknya tetapi wasib sepak bola tetap menjaga netralitas di dalam melimpin pertandingan begitu KPU dan menjubah sesuatu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati